Oke guys akhirnya disini ya kita sudah update nih untuk aiku C7 5G ke Pantouch OS 14 nah kita simak dulu disini temen-temennya kita coba dulu nih ya ini dia tampilannya seperti ini ya Pantouch OS 14 kemudian di sini dia sudah di Android 14 cuy mantep ya nanti kita coba lihat tournya di Android 14 ini apa aja sih yang baru cuy gitu ya Nah kita coba nih disini keren sih ini kita bahas aja dulu tampilannya dulu aja ya nanti untuk test performance mungkin saya coba di video yang lain biar tidak terlalu panjang disini videonya cuy disini fokus untuk tampilan awal dari Pantouch OS 14 dan Android 14 ini ngeri nih keren itu ya Nah ini keren ya kalau kita coba tap-tap beberapa kali disini nih Nah dia ada tampilan seperti ini ya oke Android 14 dan ternyata ini kita bisa mainin game disini cuy ya ternyata itu semacam kayak pesawat ruang angkasa gitu cuy nah kita coba tap nih beberapa kali ya nah ini seperti kita tuh sedang meluncur gitu ya menggunakan roket ya oke nah ini dia teman-teman ya ini ada koordinatnya ini ada apa tuh lah pokoknya yang kayak koordinat-koordinat ya seperti itu temen-temen ini kita coba gerakan nah ini pesawat kecilnya nih kita gerakan dan saya juga disini nemu nah ini yang kuning ini adalah matahari cuy ini matahari kalau kita bisa nanti nemu planet bumi itu ada juga cuy cuman arah koordinatnya ke arah mana nih ini seru sih disini juya ini di Android 14 Oke ya sekilas aja ya Nah seperti ini nih ini tadi kita lewati yang kuning itu itu adalah matahari ya mana tadi matahari nih nah pokoknya seperti itulah ya Oke sekarang di sini kita coba lihat untuk editornya nih ya Nah nih kita coba lihat nih Nah ini adalah Android 14 jadi nanti kita coba lihat ya yang lainnya disini langsung aja kita lihat yang baru temen-temen Nah ini dia ya jadi opsi warna tema tuh kita bisa ubah-ubah nih opsi tema warna monochrome baru ya jadi perangkat Anda terlihat menarik dan indah dengan opsi warna monochrome dinamis lihat wih mantap cuy ya Oke selanjutnya kita coba lihat apa lagi nih sinkronisasi aplikasi kesehatan ya seperti ini temen-temen modelnya nanti tinggal di akses aja langsung ke bagian pengaturan di bagian aplikasi kesehatan kita coba next lagi nah disini temen-temen mengontrol berbagai lokasi Anda ya dapatan input terbaru yang mudah dipahami tentang cara aplikasi tertentu menggunakan data Anda agar Anda dapat menentukan data mana yang disetujui untuk dibagikan ke aplikasi cuy jadi lebih aman ya jadi tidak bisa sembarang aplikasi memberikan lokasi kita sip mantap ya kita next nah kontrol opsi pembesaran di panel setelan baru jadi kita bisa gunakan seperti kaca pembesar gitu cuy ya nih nih prosesnya seperti ini nah ini ada nih ini sepertinya di aksesibilitas ya di aksesibilitas nanti untuk aksesnya nah ini fitur ini untuk seperti kaca pembesar gitu temen-temen ya Nah seperti inilah Oke selanjutnya nah apalagi nih udah cuman ini aja sih kalau pemberitahuan yang ada di sistemnya nih selanjutnya aja Nah semua sudah beres Nah oke langsung aja disini kita selesai ya Semoga Anda menikmati Android 14 jadi ini fitur resmi Android 14 ya bukan fitur dari avantage OS nya bukan cuy gitu temen-temen ya jadi seperti ini ini kita selesai aja nah kemudian kita coba lihat disini untuk tampilan kontrol senternya nih kontrol senternya udah tampilan baru cuy keren disini ya nah ini kemudian kalau kita coba masuk dalam pengaturan temen-temen ya kita masuk dalam pengaturan tampilannya seperti ini jadi de paling atas seperti ini ya kita coba lihat di tampilan dan kecerahan kemudian disini ada yang namanya gaya font nih ya gaya font tuh temen-temen bisa kita ubah juga ada bila status nih ya temen-temen oke dan presentasi baterai katanya ada mode yang baru ya Nah ini vertikal gaya baterainya ini landscape tuh temen-temen ya ini vertikal ini landscape ini lingkaran tuh modelnya seperti itu ini tampilan baru di Pantoch OS ya ini kita bisa juga jangan tampilkan presentasi baterainya gitu temen-temen ya ini keren banget sih ya keren banget asli ini cuy nah kemudian kita coba lihat lagi di sini untuk laju penyegaran layar bingkai ya di sini kita bisa atur di 90 Hertz ini nggak tahu sih sebelumnya ini kita bisa atur kasih di 90 Hertz atau bisa hanya di 60-120 Hertz aja kalau di sini kita bisa atur ya 60 90 120 sekarang ini saya lupa nih tadi sebelum update saya lupa cek dulu di laju penyegaran layar atau di refresh rate nya nih gitu temen-temen ya kalau misalkan yang masih belum update coba di cek temen-temen di laju penyegaran layar Apakah dia itu sudah ada 90 fps sebelumnya atau tidak ada kalau misalkan tidak ada berarti ketika update ke Android 14 ini ke Pantoch OS 14 ini ini ada fitur pilih di 90 Hertz aja cuy ini mantap di log di 90 Hertz aja keren ya untuk laju penyegaran layarnya ini mantap sih ya seperti ini nah kemudian di sini kita coba lihat temen-temen ya untuk yang yang lainnya di notifikasi ya notifikasi seperti ini dan di sini ada yang baru juga teman-teman tadi lupa harusnya di awal ya Nah ini kita keluar dulu aja dari pengaturan yang nanti kita coba lihat lagi nah ini di sini tuh ada yang namanya bila sisi nah bila sisi ini kita bisa aktifkan cuy tuh ya ini banyak banget nih seperti mungkin ini untuk membuka jendela layar baru ya kita coba contoh di sini kita kita coba buka YouTube nah betul sekali teman-teman jadi untuk voting window di sini ya Nah kita bisa untuk voting window dan di sini kita tidak hanya bisa voting window aja nih keren sih ini kita dulu ya tuh Wah mantap sih pokoknya teman-teman ini ya ini kita bisa setting seperti ini dan ini kita juga bisa matikan untuk fitur ini cuy seperti itu ya Oke itu yang salah satunya ini banyak banget yang baru di sini ya Oke selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di bagian well papernya nih saya memang enggak sering ganti-ganti well paper cuy kalau misalkan well paper ini ada di sebelumnya komen di bawah tapi kalau enggak ada komen juga di bawah cuy kasih informasi saya lupa soalnya nih cuy ya Oke langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam well paper ya nih kita coba lihat dulu di bagian warna dan gaya ya Nah warna dan gaya seperti ini teman-teman ya ini yang tadi kita coba lihat ya untuk menyatukan antara well paper peratur dan juga warna dan juga well paper dan juga untuk warna icon gitu ya Nah kita coba masuk ke sini lagi ke well paper teman-teman dan di sini ada well paper semacam kayak gini cuy lihat ini semacam kaya slow motion bunga mekar gitu ya ini luar biasa keren banget nih nggak tahu nih di sebelumnya sebelum update apakah well paper ini ada atau tidak saya lupa cuy nanti komen di kolom komentar ini keren banget sumpah ya ini keren banget lihat wih mantep ya guys ya Nah kita coba terapkan yang warna kuning ini ya Nah yang ini nih kita coba terapkan ya guys ya Oke dan di sini apa nih ada persyaratan diterapkan ke layar katanya Oke langsung aja kita coba Oke gini Oke tapi dia nggak gerak cuy atau seperti ini Oh Oh berarti di layar depan di layar depannya guys ya di sini nih Nah ini dia Oke kenapa tuh Oh udah ini Oke ini bahasa Indonesia Oke ini juga Oke lah seperti ini cuy Oke jadi mengaktifkan ini ya tuh padahal sih enggak usah saya pingin coba ini nih Nah lihat ya uh enggak sampai mekar guys ternyata enggak sampai mekar Oke seperti itu ya jadi enggak sampai mekar dia enggak sampai mekar ternyata Oke 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 jadi seperti nah saya masih kurang paham nih karena saya enggak dan saya juga kayaknya enggak pakai web wallpaper seperti ini tapi ini sumpah ini keren banget cuy untuk web papernya ya tapi ya terserah teman-teman kalau mau pakai kalau saya sih masuk ke tema seperti ini saya pakai tema yang ini ya ini saya sudah beli temanya cuy saya pakai ini aja lah lebih simple lebih gimana gitu ya saya sukanya pakai yang ini sih temanya gitu teman-teman ya Oke itu tadi untuk tema dan juga wallpaper ya banyak-banyaklah web paper yang teman-teman pink boleh dicoba tuh model-modelnya banyak banget nih di bawah nih nanti tinggal teman-teman dicoba aja ya tuh ada yang bunga seperti ini pun ada yang seperti ini bolehlah teman-teman nanti dicoba aja kalau setelah update nanti teman-teman sukanya yang mana gitu itu keren sih web paper nah sekarang di sini kita coba masuk ke dalam game dulu deh kita coba lihat tadi untuk kontrol senternya ketika landscape seperti ini teman-teman ya oke sekaligus kita coba lihat sedikit di sini untuk tampilan game boosternya Apakah ada perbedaan atau tidak ini kita coba digensin aja kita coba tarik dari atas ke bawah nah seperti ini teman-teman untuk notifikasi di sebelah kanan seperti ini ya Nah ini untuk notifikasi tuh seperti ini dan disini untuk kontrol senternya dan disini ini banyak tinggal kita geser-geser aja kalau perlu ya Nah jadi ini tampilan barunya nih di Vantage OS 14 di posisi landscape tampilannya seperti ini cuy Oke ya mantep nih keren ya kemudian kita coba lihat untuk bila sisinya kita enggak bahas performa gaming dulu disini kita coba lihat untuk bila sisi game boosternya tampilannya seperti ini kalau kita coba gunakan mode monster dia tampilannya seperti ini cuy gitu ya oke Nah kalau kita coba aktifin disini untuk pengukuran fps kalau enggak salah ada nih nah ini tidak tinggal aktifkan aja ini aplikasi pihak ketiga ya guys ya Oke langsung aja disini kita aktifkan trail seperti ini kita coba back nah muncul di sebelah kanan sini 60fps kadang turun ke 52fps 60fps nah ini temen-temen ya seperti ini ini untuk tampilan dari eh game booster ataupun bila sisi game boosternya seperti itu ya guys ya Oke jadi ini keren lah ini kita keluar dulu aja keluar dulu aja Nah kalau kita ingin coba main disini kedeteksi 120fps ya tuh nah ini kalau kita ingin matikan tinggal ini diklik aja dan dia langsung masuk ke sini dan kita matikan untuk monitor fps nya seperti itu cuy ya untuk tampilan awal dari Vantage OS 14 kalau bisakan teman-teman ada yang penasaran Bang coba dong di sini Bang coba dong fitur ini gitu ya langsung aja nanti komen di kolom komentar nanti saya akan coba buat videonya ataupun nanti di video short teman-teman ya seperti itu oke kita coba lihat sedikit lagi di sini ya untuk di pengaturan bila sisi teks otomatis teman-teman di sini ada teks otomatis Android system eh apa nih Intelijensi ya ini sepertinya kayak apa namanya AI gitu ya jadi kita ngomong secara otomatis dibentuk itu atau gimana nih saya juga orang tahu nih kita coba dipakai aja nih saya penasaran nih fitur ini sebelumnya kayaknya enggak ada deh ya kita coba lihat teks otomatis seperti apa kita coba lihat teks otomatis ucapan diberi teks secara otomatis menggunakan baterai tambahan katanya cuy gitu nah ini dia teks otomatis Oke jadi teks otomatis mendeteksi ucapan di perangkat dan otomatis membuat teks katanya saat ucapan diberi teks fitur ini mengonsumsi banyak daya Oh ini fitur baru guys kayaknya ini di Android 14 deh gitu ya ataupun mungkin fit di sebelumnya ada saya karena enggak pakai nih cuy jadi saya enggak pakai aja kita simpan lagi kesini ya kita matikan aja Oh sini dulu dong kita matikan dulu Nah baru kita simpan lagi ke sorry kita simpan lagi ke bawah aja dah enggak usah kita pakai gitu teman-teman sip Oh juga disini ada tampilkan ketukan nih Nah ini untuk menampilkan ketukan simpel banget ya di kontrol center sudah tersedia tinggal di klik aja tuh ya untuk menampilkan ketukan ya Nah Nah tuh udah bekas tuh Nah seperti itu temen-temen ya kalau enggak kalau enggak mau tinggal di matikan lagi seperti ini gitu guys Oke mungkin cukup dulu teman-teman ya karena mungkin ini ada banyak fitur-fitur baru yang sebelumnya kita sudah lihat ya di beberapa update-nya nanti mungkin saya akan coba seleksi dulu mana yang paling bagus mana yang paling penting Oke nanti saya akan informasikan teman-teman ya Oke seperti itu aja mungkin temen-temen ya di sini untuk tampilan awal IQ C7 5G setelah update ke Fantoch OS 14 dan Android 14 next kita akan coba uji tes performa tes gamingnya di Android 14 atau di Fantoch OS 14 ini gimana performanya termasuk nanti skor Antutu nya berapa cuy Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke selanjutnya Oke selanjutnya Oke selanjutnya Oke selanjutnya Oke selanjutnya Oke selanjutnya Oke